Di kalah musim penghujan yang melanda provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak awal Januari, membuat sejumlah tempat maupun kawasan pemukiman padat penduduk menjadi tergenang air ataupun banjir, ternyata menyimpan potensi berbahaya bagi masyarakat sekitar. Pasalnya, ketika genangan air telah merebak masuk ke dalam pemukiman warga, potensi bertemunya masyarakat dengan satwa liar yang notabenenya memiliki dampak buruk terhadap keselamatan jiwa sangatlah tinggi. Bahkan belum lama ini warga kota Pangkal Pinang dihebohkan dengan aksi penangkapan seekor buaya yang berada di kawasan padat penduduk. Tidak hanya buaya, Langkah Sani, CEO Alubih Foundation Bangka Belitung mengakui, selama musim penghujan laporan demi laporan dari warga terus diterima pihaknya, baik berupa ular yang masuk ke pemukiman, buaya hingga tarantula, yang tentunya berbahaya bagi masyarakat. Oke, selain dari buaya yang memang habitannya di air ya, ketika masuk musim penghujan, itu cenderung yang lebih berbahaya lagi adalah sebenarnya jenis ular yang berbisa seperti kobra, karena Bangka Belitung memiliki jenis ular yang berbisa itu lumayan banyak, salah satunya adalah kobra ataupun king kobra. Kalau konflik sih banyak laporan ya masuk ke kita di musim penghujan ini, salah satunya penemuan buaya, penemuan buaya, penemuan ular, dan ada beberapa binatang yang seperti, apa, yang berbisa lah seperti tarantula dan sebagainya. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, Langkah Sani menekankan agar masyarakat dapat terus waspada dan memperhatikan lokasi sekitar rumah, di dalam rumah sebelum ataupun pasca genangan air Belanda. Dengan demikian, potensi konflik antara satual liar dan manusia pun dapat dihindarkan. Dari Kota Pangkal Pinang, Eji TVRI Bangka Belitung melaporkan.